Good morning leaders, kalau saya tanya kepada Anda, kenapa ada perusahaan yang barangnya bagus, tapi kalah jualnya daripada perusahaan yang produksi barang yang kurang bagus atau inferior dibandingkan dia? Ya, kenapa ada sales yang menjual barang yang lebih jelek, tapi lebih laku dalam konteks yang normal ya, jeleknya bukan jelek sampai parah, tapi dibandingkan barang Anda, barang Anda lebih bagus, tapi Anda gagal menjual lebih baik daripada sales yang menjual barang yang inferior. Kan jengkel kan, bikin enak gitu ya, kenapa kok bisa begitu? Nah, kalau saya tanya seperti itu, atau saya ditanyain seperti itu, saya akan menjawab cuma satu, mental. Ya, mental sales ini ternyata pengalunya besar sekali. Dan banyak orang salah paham, mental sales ini bukan kecakapan bicara, pandai merayu, tapi ada serangkaian tindakan, serangkaian produksi yang mereka lakukan, yang membuat mereka lebih mudah menjual. Nah, di vlog kali ini saya akan menjelaskan apa itu mental sales, dan bagaimana Anda bisa meniru dan mempraktekkan dengan langsung, asal Anda mau ya, mempraktekkan langsung, sehingga Anda meningkatkan kemungkinan orang itu membeli dengan Anda, walaupun mungkin barang Anda tidak sesempurna barang kompetitor. Welcome to my channel, my friend. Hari ini adalah hari rapuh, waktunya kita bicara tentang salesmanship, tentang penjualan. Kita akan menjelaskan hari ini, yaitu tentang bagaimana caranya Anda bisa memiliki mental sales, sehingga Anda bisa menjual barang yang mungkin lebih inferior dibandingkan kompetitor, tapi bisa saja lebih laku dibandingkan barang lain yang lebih hebat. Mari kita mulai. Alright guys, so, basically, kalau saya buat secara simple adalah, sales itulah proses di mana orang itu menimbang dengan seluruh fitur, seluruh aspek. Misalkan ada seorang sales yang kurang bagus dalam memberikan pelayanan, tapi pandai untuk mempresentasikan, ya. Maka konsumen itu membeli karena sungkan. Atau konsumennya nggak suka sama salesnya, tapi suka dengan produknya. Atau konsumennya nggak suka sama salesnya, suka sama produknya, tapi kagum dengan perusahaannya. Ya, you know, aspek mana yang Anda perlu tingkatkan di dalam sales Anda, sehingga jumlah dari segala effort atau usaha Anda itu membuahkan closing. Ya, saya harap ini bisa paham. Jadi salesnya adalah proses di mana Anda tahu, tidak semuanya hanya berurusan dengan kecakapan atau your skill in presenting your sales pitch. Itu penting, itu mungkin 70-80%. Tapi ada sekitar 30-20% lain yang juga berpengaruh terhadap closing atau tidaknya sebuah proses penjualan. Nah, saya bagi menjadi dua, yaitu namanya pre-sales atau pra-penjualan dan post-sales atau pasca-penjualan. Ya, pre and post. Sedangkan salesnya, hari ini saya nggak bahas. Saya udah sering bahas tentang bagaimana sales pitch, bagaimana cara menawarkan. Anda bisa lihat vlog saya di beberapa bulan lalu, beberapa minggu lalu. Saya ulang lagi tentang bagaimana cara menjual yang baik dan benar. Nah, kali ini saya cerita tentang mental. Nah, jadi ternyata mental sales itu terletak di dua ini, yaitu pre and post. Sebelum dan sesudah. Ya, kita bahas dulu yang pre. Apa sih mental penjual di dalam kondisi pre-sales? Yang pertama adalah, apakah Anda mengirim kepada prospek Anda sebelum Anda datangin, sebelum Anda telpon, sebelum Anda ajak meeting untuk Anda deliver your sales pitch, untuk sebelum Anda menjual, apakah Anda mengirim nama konsumen report guide atau customer report guide, ya, CRG. Apakah Anda mengirim konsumen report guide atau panduan belanja konsumen? Ini isinya apa? Adalah serangkaian teks, serangkaian gambar, mungkin serangkaian video yang Anda bisa kirimkan. Tentang bagaimana cara membeli yang smart. Bagaimana menjadi pembeli yang smart di bidang Anda. Contoh, Anda menjual emas, ya. Menjual emas atau menjual logam mulia yang lain, platinum, atau menjual bitcoin, misalkan. Kemarin ada satu teman, satu orang dari Malaysia, saya nggak kenal, bukan teman saya, ya. Satu DM saya, dari vlog saya, beliau melihat vlog saya, kemudian DM saya mencoba untuk menjual bitcoin. Tapi sangat straightforward. Dia tanya, apakah Anda saya tahu tentang bitcoin dan bagaimana, you know, pengalaman saya. Jadi, basically, terlalu to the point. Sedangkan saya mengharapkan kalau dia memang mau menaruhkan saya sesuatu, at least kirim saya semacam kayak, how do you buy bitcoin? Ya, bagaimana panduan, guide, membeli bitcoin sehingga Anda nggak ketipu, sehingga Anda nggak kejebak, ya. Ini sangat dibutuhkan sekali, ya. Ini mental, ya. Jadi, kalau Anda sales yang berkualitas, Anda punya mental ini, Anda bentuk dong. Anda buat dong, Anda ketik dong, Anda susun bagaimana cara belanja yang benar untuk prospek Anda. Ya, ini bedanya bumi sama langit, ya. M&M ini sering melakukan ini, penjualan rumah, kadang-kadang jarang. Saya sayang sekali, ya. Ya, semua properti itu harus ada guidance, ya. Bagaimana cara membeli properti yang baik dan benar, ya. Dan semua barang-barang yang high-end, mewah, beli mobil, beli anything, ya. Yang terutama semakin tinggi value barang itu, rupiahnya semakin diperlukan sebuah guidance. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebelum Anda ketemu dengan prospek, Anda mengirimkan video singkat tentang profil Anda? Ya, bilang, hai, nama saya Johnny, hai, nama saya Sinta, dan seterusnya. Saya adalah bla 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 bla. Ya, pedi nggak Anda? Gitu ya, ini saya bilang mental. Kenapa sih? Mengirimkan video sebelum ketemu dengan prospek, itu membuat prospeknya tahu, oh, siapa yang bakal saya hadapin. Tentunya harus janjian dulu ya, Anda nggak bisa kirim video ini ke spam ke orang banyak, nggak ada gunanya. Ya, Anda mesti tahu prospek itu memang ada kemungkinan beli dan mampu membeli. Kemudian Anda kirim video Anda dong. Anda kirim video Anda, Anda bisa vlog seperti saya ini, Anda kirimkan videonya ke prospek Anda. Sehingga mereka tahu siapa yang mereka akan temui. Ya, jauh lebih mudah membuka percakapan kalau Anda ketemu dengan prospeknya dan Anda bilang, hei, Pak, Bu, sudah terima video saya nggak? So, what do you think about my video? What do you think about me? You know, katakanlah Anda kirim video ini satu jam, dua jam sebelumnya. Anda punya kesempatan untuk membahas ini di depan. Sehingga ketemu sama prospek itu nggak gagap gitu ya. Anda bingung mau ngomong apa. So, ada namanya customer report card, kemudian ada namanya video, dan kemudian yang ketiga adalah special report atau special case. Ini adalah semacam artikel di mana Anda membuat yang isinya kontennya adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh prospek atau konsumen di bidang Anda. Ya, misalkan Anda menjual tentang saham, ya. Masalah apa saja yang perlu Anda address sehingga Anda bisa mempersiapkan konsumen itu ketika Anda membeli. Mereka tahu masalah apa yang dihadapi. Ya, apa saja yang menjadi problem ketika mereka sudah membeli. Apa saja kendala ketika memiliki sebuah mobil mewah. Katakanlah Anda menjual mobil mewah. Ya, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menyekolahkan anak ke luar negeri. Kalau Anda menjual tentang jasa, you know, sekolah luar negeri. Jadi, Anda siapkan itu dong artikelnya Anda kirim sebelumnya. Nah, itu adalah pre-sales atau pra-penjualan. Mental Anda dipertaruhkan di sini. Banyak orang bilang, waduh, saya nggak bisa buat gitu. Saya nggak suka direkam, saya nggak suka di-video-in. Ya, ya, you know, Anda mesti menjadi lebih dewasa dong. Dewasa dalam penjualan. Anda mesti lebih pede, Anda mesti lebih berani untuk menyatakan siapa saya. Dan Anda mesti memberikan value. Ya, so itu pra-penjualan. Kemudian yang kedua adalah pasca atau post-sales. Nah, kalau pra-penjualan adalah Anda kirim setelah penjualan. Sebelum penjualan, ketika Anda sudah mendeliver sales pitch, Anda kemudian, kalau sudah closing, which is good, tetap Anda kirim. Kalau belum closing, apalagi. Ya, jadi apa yang pertama? Anda mesti kirim newsletter. Newsletter itu adalah seluk beluk atau sekitar apa yang Anda lakukan. Mungkin Anda di perusahaan yang besar. Maka Anda kirim newsletter perusahaan besar Anda. Coach, tapi perusahaan saya tidak membuat newsletter. Ya, Anda yang membuat dulu newsletter. Seluk beluk perusahaan kami seperti apa, sudah berada, sudah ada di dalam bisnis ini berapa tahun, dan segala macam. Nah, newsletter ini penting untuk membangun sebuah image bahwa Anda ini memang niat. Anda ini tidak cuma hit and run, kemudian habis closing, kemudian lari, dan segala macam. Dan kirim newsleternya siapa Anda, apa yang Anda pernah lakukan untuk prospek yang sejenis, dan bagaimana mereka happy dengan Anda. Newsletter tentang seluruh beluk perusahaan Anda. Coach saya, sales mandiri, saya tidak ada perusahaan. Ya, buat newsletter tentang Anda sendiri. Ini ada hubungannya dengan video Anda tadi, dalam bentuk tertulis. Tadi yang pertama, sebelum video, setelah Anda buat tertulis. Ada gambar-gambar, segala macam. Make it fun, make it good, make it presentable. Yang kedua adalah artikel. Artikel ini, kalau bisa, Anda buat artikel. Nah, ini juga saya minta banyak orang, dan susah sekali ya. Anda menulis sesuatu, Anda membuat sebuah karya tulis yang membuat Anda menjadi orang yang termasuk ekspert di bidang Anda. Ya, kata-kata Anda menjual emas, maka Anda tulis artikel tentang emas dong. Bagaimana cara membeli, bagaimana cara menghindari penjual emas palsu, bagaimana melihat nilai emas, bagaimana Anda buat artikelnya. Anda kirim, Anda bilang, Pak Bu, ini artikel yang pernah saya tulis. Or, even better, Anda buat artikel di mana orang lain menulis tentang Anda. Kayak autobiografi, eh, kayak biografi gitu ya. Itu lebih keren lagi, kalau bisa. Ya, kalau Anda public figure, pasti ada orang yang menuliskan untuk Anda, atau menuliskan tentang Anda. Ya, jadi yang kedua adalah artikel. Yang ketiga adalah special report. Nah, special report ini adalah yang kita bilang namanya kondisi-kondisi khusus, di mana Anda pernah menemui kasus-kasus ketika special report untuk berhubungan dengan sales Anda, dengan penjualan Anda, dengan konsumen Anda. Ya, Anda berceritakan tentang kondisi-kondisi. Ini nggak, nggak semuanya bisa ya. Tapi Anda bisa buat cerita tentang bagaimana Anda menghadapi konsumen A, yang di mana konsumen A ini ternyata punya problem A, B, J. Ya, ada special report yang Anda sharingkan kepada mereka. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Tapi yang terakhir adalah testimonial. Anda kirimkan testimonial. Nah, testimonial ini semua sudah paham ya, saya nggak perlu jelasin lagi. Kebanyakan orang, sales, membuat testimonialnya dikirim di depan. Ini sangat tidak benar, guys. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, prospek Anda itu belum mau beli. Ya, prospek Anda baru menjajaki. Testimonial tidak ada gunanya kalau mereka belum mau beli. Mereka akan menjadi tertarik membeli ketika mereka terima testimonialnya setelah mereka diberitahu value-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang peduli testimonial ini kalau mereka tidak relevan dengan masalahnya dia. Misalkan testimonial tentang, waduh, terima kasih ya Bu Siska karena sudah membantu saya memilihkan baju yang bagus. Misalkan jualan baju pengantin atau wedding gown. Ternyata orang yang dikasih testimonial itu tidak ada niat untuk menikah atau belum ada niat menikah atau masih lama menikahnya. Testimonial ini tidak relevan. So, you have to make sure testimonialnya diberikan setelah Anda delivering your sales pitch. Yang kedua, di tengah-tengah tadi yang kita nggak bahas. So, that's it guys. So, Anda punya pasca, Anda punya pra, Anda punya pasca penjualan. Dua ini jangan dianggap renmeh. Ini yang membuat Anda bisa lebih banyak laku dan lebih bagus dibandingkan orang lain. Saya kasih tips satu lagi. Ini tips pro ya, profesional tips. Kalau komputer Anda ternyata lebih bagus produk dan kualitasnya dibandingkan Anda. Ketika Anda membuat special report, tadi yang setelah di pasca penjualan ya, yang setelah artikel tadi, Anda buat special report. Anda tuliskan, Anda akui di situ. Anda bisa bilang, secara khusus ada barang merk A, mungkin disamarkan, mungkin nggak, really up to you, yang lebih bagus kualitasnya, yang lebih hebat kualitasnya, yang lebih canggih kualitasnya. Tapi, apakah Anda membutuhkan kualitas seperti ini? Itu special report. Anda bisa bahas, ini sangat kena sekali. Jadi, ada orang yang justru malah nggak jadi beli barang yang lebih superior, karena dia kemudian baru disadarkan oleh sales. Ternyata fiturnya itu banyak saya nggak pakai ya. Jadi, memang Anda juga tetap beli karena gengsi, which is okay, you find with that. Anda akui dong, ada barang yang lebih bagus dari punya Anda, special report, dan Anda buat ini menjadi sebuah pengakuan sekaligus sebagai guidance tambahan. Apakah Anda membutuhkan barang yang lebih tinggi kualitasnya dibandingkan Anda? Apakah perlu? Dengan plus and minus-nya. Ini adalah special report. Of course, jangan dibuat, dikirim pra penjualan. Dan gue lebih stupid ya. Setelah Anda merayu mereka, konsumen, prospek, baru Anda kirimkan special report tadi. Itu pro tips ya. Tips pro dari saya, Anda akan membuat konsumen akan merasa, wow, orang ini bisa enak, ngaku bahwa ada barang lebih bagus, plus kasih panduan. Betul nggak lebih bagus dengan plus dan minus-nya? Ya, most likely mereka akan membeli kepada Anda, karena mereka sudah melakukan, mereka sudah klik dengan Anda. Ini adalah tips bagaimana Anda bisa membuat barang Anda yang kurang, tidak sebagus kompetitor, malah bisa lebih laku. Asal Anda mentalnya bagus, asal Anda rajin, nggak ada males. Yang lakukan ini, my friend, yang lakukan ini perah dan pasca penjualan, maka niscaya kemungkinan Anda gelosing jauh lebih tinggi. See you tomorrow, talk to you soon, bye-bye. Terima kasih telah menonton!